Pemirsa Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu waktu setempat membagikan rekaman video yang disinjalir sebagai penghancuran sistem rudal Ukraina. Tidak diketahui secara pasti mengenai lokasi dan waktu penembakan, Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan target penembakan. Rusia mensinjalir lokasi target merupakan sistem peluncur rudal anti-pesawat milik Ukraina. Sementara itu petugas pemadam kebakaran di Kiev pada hari Rabu mengatakan mereka telah mencatat jumlah panggilan darurat tertinggi sejak perang dimulai. Peningkatan panggilan menyusuh meningkatnya pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Jurubicara Dinas Pemadam Kebakaran, Svitlana Volokda, tidak merinci berapa banyak kebakaran yang dilaporkan. Namun setidaknya lima kebakaran terjadi di barat Kiev. Saat pemadaman, tembakan artileri terdengar dari wilayah barat laut di mana Rusia telah berusaha untuk mengepung wilayah pinggiran ibu kota.